Ya seperti yang saya sampaikan bahwa 100 hari pertama yang paling utama adalah menyelesaikan janji-janji kepada persoalan-persoalan yang menyangkut Kartu Jakarta Pintar, Jakarta SEA dan sebagainya. Satu putaran kira-kira apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya yang pertama kita menunggu secara resmi hasil hitungan realcon tetapi bagi saya dan Bang Dul karena kami mempunyai saksi lengkap pasti malam ini kita sudah akan tahu bagaimana realconnya. Dan itulah yang akan kami gunakan untuk melihat hasil dari Bilgub Jakarta ini. Memang kalau dilihat dari Esikpul maupun Quick Con angkanya itu kan kalau Quick Con plus minus 1% sehingga itulah yang sedang secara langsung kami monitor dari waktu ke waktu dan itu yang kami tunggu. Mas Rang optimis di satu putaran? Ya tentunya dengan melihat angka yang ada kami harus optimis karena angkanya kan begitu ya memang ketat banget. Sejauhnya masih 49 persen Pak A, itu kan dibutuhkan 51 persen paling tidak untuk menarik. Angka terakhir 49, hampir 59. Jadi memang angkanya itu ya paling penting gini lah, kita nunggu realcon. Kalau misalnya kita lihat hasil sekarang ini kan kemungkinan ada mas Prama akan melajui, kira-kira 100 hari pertama? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa 100 hari pertama yang paling utama adalah menyelesaikan janji-janji kepada persoalan-persoalan yang menyangkut Kartu Jakarta Pintar, Jakarta SEA dan sebagainya. Dan juga mempersiapkan untuk menghadapi lebaran dan puasa. Udah ada ucapan selamat-selamat gak ke Mas Prama terkaitan? Ya hasilnya kan masih belum ini. Kalau ucapan selamat banyak tetapi hasilnya kan masih kita tunggu. Pak untuk laporan dari tim-tim di lapangan mengenai rekapitulasi perjanjian yang ini apakah semua on track atau mungkin ada laporan-laporan penyelitian? Ya hampir sebagian besar secara prinsip sebenarnya tidak ada temuan yang sangat berarti ya. Kita sedang menunggu finalnya karena kita punya ada tiga tempat yang menghitung sehingga perhitungan itulah yang kemudian nanti realcon yang akan kami gunakan untuk menentukan posisi kami bagaimana. Rekapitulasi perjanjian ini nanti kan dipercayakan kepada KPU Pak, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya tentunya kami mengharapkan KPU untuk betul-betul menghitung apa adanya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin supaya apapun hasilnya bisa diterima dengan baik. Dan kalau itu bisa diterima dengan baik kan tidak perlu harus ke MK dan sebagainya. Tapi ini kan ada jendela soalannya ke mantan-mantan gubernur seperti Ahok, Kapanis, atau Kapanis. Kan ini masih nunggu hasilnya, ya nanti aja. Pak dari asesmen dari tim internal, daerah-daerah mana yang didominasi oleh pasangan? Secara khusus hampir semua daerah kita leading, semua daerah. Semua daerah kita leading, unggul. Hanya memang hitungannya kan sekarang belum selesai, realconnya yang kita tunggu. Setelah ini kita tunggu dengan Bumega atau mungkin tempat-tempat lain Pak? Ya pokoknya kita tunggu perhitungan aja. Saya enggak mau seakan-akan menggurui ya, tetapi apapun ini adalah demokrasi. Sehingga kita harus menghormati, menghargai pilihan rakyat. Ya, terima kasih ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Dari hasil Exipol maupun Quick Con yang sekarang ini sudah pada angka 85 persen menunjukkan pasangan nomor tiga yaitu Mas Pram dan Bang Dul, unggul. Di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, Quick Con menimbulkan bahwa margin plus minus itu 1 persen. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak, akan bisa kita ketahui malam ini. Karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram, kami juga menyiapkan real con yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor satu dan nomor dua. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real con. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita beroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini, pasti kami sudah bisa mempunyai data real con yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan kembali sekali lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan Bang Dul, ada yang sampaikan? Ya, saya sedikit saja Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muala Karang sudah hampir satu meter banjir karena air rog. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya, kalau memang kita akan mencapai satu putaran, kami bersyukur, kalau memang harus dua putaran itu raya kita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekarikan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin tidak usah banyak-banyak, tiga media kalau ada kami silakan. Ada? Tidak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin sudah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.